wuih buat kalian yang nonton video ini subscribe lah masa udah dikasih tips masih gak mau subscribe eh lan gua ayolah subscribe biar gua semangat lagi bikin tutorial sama tips buat kalian Halo YouTube kembali lagi dengan gua pelangton di channel Fristianitra kali ini gua mau kasih tips untuk cara leveling biar cepet ya jadi ada beberapa metode leveling biar cepet dan ini tuh enggak boleh kalian skip setiap harinya ya yang pertama seperti ini di map kalian setiap disini kan setiap bunuh monster dapet exp exp per menit seperti ini nah pilih map yang recommended the map disini seperti ini kayak gini recommended map kalian klik aja rekomendasinya sini gua coba di sini dulu nah ini yang ada tulisan rekomendasi ini paling cocok untuk cara kalian ini semua disesuaikan dari di cp kalian ya jadi sistemnya itu ngitung sendiri otomatis cp kalian segini kalian kuatnya di map ini Hai dan dilenggembandasiin di map yang mana biar cepet exp per menitnya seperti ini nih naikkan rekomendasinya apa pxp nya per map ya ini akan terus naik dan gua udah nyampe ke per menitnya di sini 63 juta per menitnya nah tapi jangan lupa juga kalian pakai exp buff nya exp buff dari ini nih contohnya nih exp book exp book ini buat meningkatin exp kalian ya selama satu jam per bukunya disini ini ada gua punya yang 1,5 sama yang 2 kalau yang 2 ini biasanya gua pakai buat kalau mau yang lainnya nanti gua jelasin ya sekarang ini gua pakai ini dulu karena untuk di map biasa ya nah disini sudah nyampe 89 juta per menit nih karena gua pakai buff tadi nah disini lihat buff exp nya dari ada juga dari exp book yang kedua dari ini ini apa namanya guardian dari guardian ini gua jelasin nah disini guardian akan menambah exp 15% ini kalian bisa beli di disini ya di star point shop bisa kalau untuk yang free player kalian ambil disini ini semua nambah exp 15% cuman ada spesifikasinya masing-masing seperti yang ini di feeling ini nambah nah damage 30% sama exp 15% kalau yang ghost ring anti-damage mengurangi damage 30% sama exp 15% kalau yang angeling cuman meningkatin exp doang tapi dia harganya lebih murah cuman 58 nah selanjutnya bisa dari ini juga nih nah disini daftar halo daftar halo gua udah ambil satu sih exp nya udah gue ambil sih jadi langsung aja pencet menuju terus nanti kalian akan masuk ke target leveling ya sebagai contoh disini ini dari target leveling kalian kelarin semua ini point petualangnya dapetnya segini ada berapa nih ada 8 point petualang 8 misi dan semuanya berhubungan dari point petualang terakhir di 500 point petualang setelah kalian dapet semua ini selesai kalian dapet buff nya ini tadi vertility press sini bisa dilihat di buff nah ini dari bonus masuk langsung permanen masuk ke sini ya dia ya nah terus selanjutnya dari training ground training ground kita kayak nih dulu nah training ground ini berhubung gua nggak VIP dan ini udah habis jadi gua nggak bisa masuk kalau VIP bisa beli lagi nih kalau nggak salah baca tanya dua kali lagi nah di VIP ini di instance ini training ground ini usahain sebelum masuk kalian pakai yang ini ya SP book yang dua kali ini kalian aktifin dulu terus setelah masuk disitu ada posting kalian posting aja biar cepet dan itu juga bisa nambah disininya ada achievementnya terus yang kedua yang ketiga ya ketiga bisa dari MVP nah di MVP ini kalian bisa lihat nih disini ada botol ini botol ini bisa dapet ini berapa nih 6M ini 6M ini 6 miliar XP point tapi katanya katanya ini masih ngebug ya disini tulisannya 6M tapi masuk di kristalnya nggak sampai 6M semoga aja cepet diperbaikin ya sama developernya ya ini ini 6M nih semua MVP natural MVP natural MVP juga ada di guild MVP juga ada guild MVP ini wajib sih karena sini juga ada poinnya poin buat naikin skill level guild sama level guild sama guild hall nya nah selanjutnya oh iya kalau untuk di MVP ini contohnya ini di MVP world sama individual MVP ini setiap muncul usahain kalian hajar aja ya entah kalian mau berikat berapa juga tetap hajar aja karena ini nanti akan terus recover kalau kalau misal udah 5 ya stacknya ini udah 5 nggak kalian pakai kan sia-sia dia nggak ngereken lagi jadi usahain kalian pakai terus jangan di sia-siain dan disini juga bisa dapet skill book nih lumayan kan nah selanjutnya dari nanam semangka nih dari nanam semangka disini festival semangka nah disini kalian nanti bisa dapet juga kok dapet EXP sama satu item random yang pasti dapet EXP nya disini banyak banget dan itu lumayan untuk bijinya kalian bisa dapet di map tadi wild map tadi cuman change nya kecil juga atau juga bisa beli di starshop ya untuk free player starshop nah disini ada nih ini 180 syaratnya gua beli aja dulu satu ini buat kasih lihat ke kalian nih tanam nah udah ketanam kan kalau kalian ingin cepet speed up tapi ini juga beli sih speed upnya ini botolnya nih contohnya kayak gini nah disini dapet EXP 221 juta ya sama enhance meta level 1 nah item yang ini ini random nggak selalu batu ini nggak ada macem-macem nanti EXP nya juga lumayan nah kalau disini nggak kalian ambil kemungkinan untuk dicuri orangnya besar tapi kalau nggak kalian ambil ini sampai waktu ini ya ini 6 jam ini kelewat juga kelewat lagi habis lagi 7 jam sih ini ya 7 jam habis nanti bisa berkali lipat lagi ini 2 kali lipat bisa lebih banyak lagi HDI EXP nya disini gua ambil aja dari body juri nah oke mungkin segitu dulu video kali ini untuk tips leveling cepetnya itu semua jangan ada yang kena skip ya dan jangan lupa subscribe jangan nonton doang di subscribe ya tulis komen di bawah kalau ada pertanyaan gua pelangton pamit undur diri see you next video peace out men amin 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 an amin yang berkali apa si ouais api mel